Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Fik Project Continue Salam sejahtera buat kita semua Mudah-mudahan apa yang kita harapkan Apa yang kita inginkan Kita doakan dalam dekat ini akan segera tercapai Amin Oke buat teman-teman disini saya akan mengulas Mengenai dari aplikasi mini cash pinjaman online Dari pinjaman cepat ini adalah Aplikasi yang belum terdaftar di otoritas jasa gawangan Jadi beberapa hal perlu kalian perhatikan ya Untuk yang pertama buat kalian yang mungkin ingin melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi ini Saran saya jangan meminjam di aplikasi ini Karena belum terdaftar di OJK Dan tentunya memiliki tenor yang cukup cepat Dan bunga yang besar sekali Tenornya 7-10 hari Dan bunganya banyak teman-teman Kurang lebih nanti akan didapati bunga 80% Dari pinjaman tunai yang kalian ambil nanti Ya untuk yang kedua juga Buat kalian yang mungkin sekarang sudah terlanjur melakukan pencairan Ataupun uang dicairkan secara otomatis tanpa kita melakukan pengajuan Kita akan bahas keseluruhan Untuk yang pertama Jika kalian ingin melakukan pengajuan Saran saya jangan gunakan aplikasi ini Di kolom komentar dan di deskripsi Sudah saya sediakan beberapa aplikasi yang sudah tetap terdio CK Dan itu resmi Kalian boleh menggunakan aplikasi tersebut Untuk melakukan pengajuan pinjaman ya Dan untuk kalian yang mungkin tetap ingin melakukan pengajuan di aplikasi ini Saran saya gunakan Gunakan ponsel Android yang lain Yang ponsel tersebut tidak kalian gunakan untuk berhubungan dengan keluarga Rekan kerja ataupun kerabat dan keluarga yang lain Karena aplikasi ini Dapat membaca informasi yang terdapat pada ponsel Android yang kalian gunakan Kurang lebih dari panggilan telepon Untuk nomor telepon, kamera dan gambar Lokasi juga ya Jadi fatal sekali jika kalian menggunakan ponsel Android utama Kemudian selanjutnya jika kalian ingin Ataupun sudah terlanjur ya Buat kalian yang mungkin sudah terlanjur melakukan pencairan Solusinya gimana Jadi ada beberapa solusi yang mungkin Ya kalian perlu lakukan disini Untuk yang pertama jika kalian mungkin sekarang ingin melakukan pembayaran Silahkan dilakukan pembayarannya saja Tunggu customer service atau tab collector yang menghubungi kalian Melalui social media whatsapp Dan itu pasti kurang lebih nanti akan ada tab collector atau customer service Yang menghubungi kalian melalui social media whatsapp Hamin 1 ya Biasanya mereka akan menghubungi kalian melalui social media whatsapp Dan ini aplikasinya sedang error Kita akan coba masuk kembali Nah aplikasinya error Karena ini aplikasi yang belum terdaftar di OJK teman-teman ya Ya jadi sudah tentunya akan Tidak bisa kita melakukan login seperti ini ya Kesalahan sistem Ya untuk yang itu ya Buat kalian yang mungkin sudah terlanjur melakukan pencairan Kembalikan saja uang kalian Jangan beserta bunganya ya Jadi tunggu tab collector menghubungi kalian Itu buat kalian yang mungkin memiliki ektikat Untuk melakukan pengembalian uangnya Kembalikan uang yang kalian terima Melalui rekening bank Transparkan saja keseluruhan ya Uang yang kalian terima melalui customer service yang menghubungi kalian Namun jika ada customer service tetap menghubungi kalian Dan tetap meminta uangnya kembali Sesuai dengan bunga Tinggal kalau men-install aplikasinya Kemudian kalian jangan pernah tanggapin kembali dari aplikasinya Ya seperti itu ya Jangan pernah tanggapin dari customer service Yang mempunyai kalian nanti tinggalkan uninstall aplikasinya Karena aplikasi ini dapat membaca informasi pada ponsel kalian Nah itu fatal sekali Saran saya segera hapus saja aplikasinya Dan untuk yang terakhir Jika memang kalian tidak melakukan pembayaran pun Tidak apa-apa Karena aplikasi ini aplikasi yang belum terdaftar di OJK Tentunya mereka tidak memiliki debk collector ya Aplikasi ini milik individu Ataupun milik pengor orangan Jadi ini bukan perusahaan ya Kalian tidak perlu takut Jika kalian tidak melakukan pembayaran pun Tidak apa-apa Data kalian akan tetap aman Tidak di blacklist OJK Tidak masuk BI checking juga Dan kalian untung ya teman ya Karena tidak melakukan pengajuan pinjaman Namun uang dicairkan ke rekening bank yang kalian miliki Ya untuk informasinya Saya perlu jatuh untuk yang pertama Jika kalian melakukan pembayaran Silahkan bayar uang pokoknya saja Kemudian uninstall aplikasinya Kemudian yang kedua Jika kalian tidak ingin melakukan pembayaran pun Sangat aman sekali Karena aplikasi ini tidak memiliki debk collector Yang datang ke rumah kalian Untuk kesimpulannya seperus saja Segera uninstall aplikasi Pada ponsel nolot yang kalian gunakan Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Jangan sampai jumpa kembali di video saya Jangan sampai jumpa kembali di video saya